Hei neraga karebah seekor burung yang bertenger di atas pohon tidak pernah takut rantingnya patah sebab kepercayaannya bukan pada cabang dahannya tetapi kemampuannya untuk terbang Maulana Rumi jadi ceritanya gini ner para pecinta di awal kita melihat seorang pria bertato tinggal di sebuah apartemen pria ini bernama Inder ia tinggal seorang diri mengasingkan diri dari keluarganya karena sebuah masalah selain itu ner Inder ini juga adalah seorang mantan narapidana yang kini memiliki nama buruk di tengah-tengah masyarakat di lantai atas apartemen ini terdapat sebuah keluarga yang sangat taat dengan adat serta agama orangnya bernama Jairam istrinya bernama Hayati mereka memiliki dua anak perempuan bernama Saru dan Kaferi sehabis sarapan Jairam ditemani anak sulungnya Saru telah berangkat kerja namun untuk pertama kalinya lip di apartemen ini tuh tiba-tiba macet terpaksa mereka berdua lewat tangga darurat dan lihatlah apa yang menyambut Jairam di lantai bawah ia melihat Inder dengan kekasihnya melakukan hal kurang ajar asik bermesraan di dekat tangga Jairam sebagai pembina masyarakat di pemukiman sini tentunya sangat emosi melihat kelakuan si Inder itu ner katanya sudah sangat keterlaluan belum lagi Jairam diberitahu oleh warga setempat selat bulut si Inder jika ia adalah mantan narapidana dirinya dipenjara sejak umur 13 tahun karena kasus pembunuhan pada akhirnya tanduk Jairam makin membara katanya kenapa ada penjahat hidup di lingkungannya Saru ini ner bekerja sebagai seorang pustakawan jika melihat penampilannya sangat jauh beda dengan orang-orang di sekitar itu makanya ner ia sering diejek oleh sekantornya sebagai bibit-bibit kolot maaf ya kata kasarnya Saru itu gadis tidak menarik dan menjijikan untuk dipandang katanya lalu ketika Saru sudah mulai bekerja ia didatangi seorang pria bernama Abi maksud Abi menemui Saru di Sininer karena kantornya sedang mengurus perayaan musim panas untuk anak-anak kurang mampu dan karena si pemeran beruang acara itu kebetulan lagi jatuh sakit Abi pun meminta dengan sangat agar Saru dapat menggantikan posisinya dan karena ini adalah kegiatan amal saling tolong-menolong Saru pun mengiakan hingga kini dirinya sudah berjalan ke ruang acara diantar oleh Abi sambil mengenakan kostum beruang coklatnya seolah-olah Saru ini hanya dimanfaatkan ia dijadikan seorang badut untuk menghibur anak-anak serta para hadirin sekalian setelah acara selesai cacian serta ejekan dari wanita-wanita tengil itu pun mulai terdengar perkataan mereka bertiga membuat hati Saru jadi tergores hingga merasa ia orang paling hina di tempat ini dan langsung lari menuju lift turun ke kantornya sambil berlinang air mata nah secara kebetulan ner ada seseorang masuk di lift yang sama seketika Saru langsung menyembunyikan wajahnya kembali memakai kostum beruangnya dimana ternyata orang itu adalah Inder beruntung Inder belum sempat menyadari jika si Saru lah di dalam beruang coklat itu tau-taunya ner lip ini tiba-tiba macet mungkin ada yang koslet akibat tikus-tikus kantor sudah lumayan lama mereka terjebak ner di luar petugas juga sudah sibuk menangani masalahnya hanya sementara Inder sudah mulai mandi keringat kepanasan lebih-lebih kepada Saru namun ia malu juga kan membuka kostumnya karena mengetahui jika orang yang terjebak bersamanya adalah orang seapartemennya suhu makin panas ner terpaksa Inder mulai membuka bajunya bahkan ia sudah mau melorot celananya karena sudah tidak tahan karena merasa malu Saru langsung lari ke perpus tempat ia bekerjaner ternyata Inder mengikutinya sebab kepala beruangnya tertinggal disini Inder juga meminta rekomendasi buku ke Saru bagi orang yang baru saja bebas setelah 8 tahun di penjara kira-kira buku apa yang cocok Saru pun mengambilkannya buku yang tepat lalu Inder pergi ner di keesokan harinya Inder kembali datang mengembalikan buku rekomendasi Saru disertai selipan kertas berwarna biru begitu seterusnya ner ketika Inder mengembalikan buku-buku yang ia pinjam dari perpus ini pasti ada selipan kertas di antaranya sampai di suatu waktu entah ada apa Inder bermasalah dengan kekasihnya rubi di malam hari nyaner ada percakapan penting dari keluarga Saru ayahnya berkata jika besok bakal ada seorang pria teman Sanjay ke rumah untuk kenalan dengan Saru sebab kita tahuner jika memang si Saru ini sudah lama sekali dicarikan lelaki yang cocok oleh babenya untuk jadi pendamping hidupnya yang jelas lelaki itu kerja di IIT IIM salah satu institut terbesar di India dan yang terpenting keturunan Brahmana itu keinginan Jairam untuk anaknya Saru nah kebetulan pria yang akan datang besok itu masuk dalam kategori nah tiba di malam berikutnya nyaner lelaki IIT IIM itu pun sudah berkunjung ke rumah Saru sementara orang tua Saru sedang keluar kota karena kebetulan ada urusan penting disana setelah lelaki IIT IIM itu kenalan dan melihat sosok si Saru ternyata Saru bukan tipe nyaner bahkan di parkiran ia marah-marah dan berkata kepada Sanjay sahabatnya kenapa engkau tega menjodohkanku dengan bibit-bibit kolot seperti Saru tak diduga-duga Saru ternyata mendengar percakapan mereka disinilah ia lagi-lagi merasa orang paling hina hidup di dunia ini karena bahkan tidak seorang lelaki pun yang mau meliriknya dan ternyata nerhinan itu juga didengar oleh si Inder sebenarnya dalam hukum adat keluarga Jairam itu ner adik tidak boleh mendahului kakaknya menikah dan itu akan jadi masalah besar untuk kak Ferry adiknya Saru karena sekarang ia telah memiliki tunangan bernama Sanjay dan sudah sangat berambisi untuk nikah cepat tapi iya apa boleh buat kakaknya Saru yang sering disebut bibit-bibit kolot oleh para lelaki sampai saat ini belum dapat calon juga apalagi sekarang itu ner Sanjay telah memberi ultimatum ke Kaperi jika pernikahan mereka tidak digelar secepatnya kini Saru hanya bisa merenungi diri merasa insecure oleh hubungan orang-orang terhadap dirinya ner bahkan ia merasa dijatuhkan oleh adiknya sendiri dikata-katai kolot dan kolot Saru juga sudah sangat stres karena kerap ditolak oleh pelamar padahal ayahnya sudah sangat ingin melihat putri-puterinya di persunting keturunan berah mana itulah mengapa Saru mulai merasa putus asa dengan kehidupan percintaan terutama untuk mencari suami belum lagi tekanan keluarga semakin berat untuknya kan sampai akhirnya ner Saru merasa capek dengan semua ini ketika orang-orang sudah pada tidur ia diam-diam turun ke bawah menuju kamar Inder sambil membawa satu buah buku kenapa ya? oh ternyata ner Saru kemari karena ingin meminta bantuan ke Inder agar memberitahu kekasihnya Ruby supaya bisa merubah penampilannya Saru kebetulan Ruby itu adalah penata rias terbaik di negeri ini ner tapi sama saja bohong sebab hubungan Inder dengan Ruby sekarang lagi kacau kan? nah tak lama ner tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu uff saya kira itu babenya Saru untung bukan itu si Ruby datang dengan keadaan teler maksud Ruby kemari karena ia mau mengajak Inder balikan namun ia malah kaget kenapa ada si Saru di kamar Inder bahkan Ruby disini mengira jika Inder dengan Saru pasti sudah menjago ner seemosi tak terkontrol pikiran berantakan Ruby pun langsung melempar untung Inder cepat merangkul Saruner namun ternyata belakangnya terluka akibat terkena percikan beling dengan itu Inder langsung pergi mencari apotik ditemani Saruner ia ikut menemani Inder karena dirinya merasa bersalah atas kejadian itu tahu-taunya mereka berdua dilihat oleh salah seorang petugas keamanan dalam kurung security security ini pun langsung menelpon polisi jika ada hal yang tak beres disini nah ketika Inder dan Saru telah tiba di apotik polisi yang bernama Pak Jamaluddin itu juga ternyata sudah datang wah dengan kata maaf aku mencintaimu hati Pak Jamaluddin jadi luluh dan tidak jadi menahan Inder bahkan ia mengantar Inder dan Saru pulang ke apartemen di pagi buta ini ketika Saru telah mengantar Inder masuk ke kamarnya Inder seketika langsung tergeletak di ranjang Saru melihatnya pastinya kaget dong lalu ketika ia mulai melihat lebih jelas lagi ternyata luka Inder makin parah pendarahannya dan hal itu sampai membuat Inder tak menyadarkan diri Inder Saru terus berusaha agar Inder baik-baik saja hingga pagi buta telah berlalu Saru masih berada di kamar Inder sementara babenya juga ternyata telah pulang dari luar kota dan lihatlah apa yang terjadi di decenni Inder Inder Suruh! Puri building kona bazar bana rakhai. Apu must understand karen. Jadwajit se Didi kesat pade huwe. Jayaram ji. Kraya karam karne wale pandit ko bulalo. Tiri beti merga ina. Saru. Kavi rekho ye good news bata do. Ap choti ke shadi me koi problem nahi. Luar biasa tinggi rasa malu dan harga diri seorang Jayaram ini ner. Hanya karena mengira anaknya Saru dan Inder telah melakukan hal tak senonoh. Sekarang ia rela menganggap putrinya Saru telah mati. Raganya memang masih ada namun jiwanya telah dianggap tiada dan itu disaksikan langsung oleh beberapa warga setempat. Padahal ini semua hanyalah kesalahpahaman belaka. Saru ada di posisi ini hanya bisa meneteskan air mata seolah-olah semuanya hanya mimpi begitu terjadi secara tiba-tiba. Dan karena sekarang kata kasarnya Saru telah dibuang dari keluarga akibat melakukan aib besarner. Jikal dalam bahasa bugis itu siri namanya pun Saru sudah bingung mau tinggal dimana sekarang. Di tempat kerja ia hanya bisa berputus asa dengan cobaan yang menimpanya secara bertubi-tubi. Sampai di suatu waktu Inder mendatanginya di kantor mengetahui jika Saru belum menemukan rumah untuk ditempati. Inder pun langsung menawarinya kunci rumah lalu mengantar Saru untuk melihat langsung rumah itu. Setelah masuk ke dalam ternyata tidak ada apa-apa kecuali tumpukan perabot bekas. Namun Saru terlihat cukup senang bisa mendapatkan tempat tinggal sekarang. Ia berterima kasih juga ke Inder telah membawanya ke sini. Setelahnya Inder mengajak Saru ke pasar untuk membeli perabot serta sayuran. Di pasar ini Inder menyempatkan mampir di langganan tuaknya. Mungkin karena Saru masih kebawa stres ia terlihat langsung menyonyol tuak milik Inder. Berselang beberapa saat merpenglihatan Saru tiba-tiba samar sebab efeknya mulai beraksi. Saru mabuk berat menghamburkan kiri-kanan jualan orang-orang. Dan saya kira di sini Inder emosi ternyata ia malah genit melihat tingkah mabuk. Si Saru yang sebelumnya gadis pemalu kok tiba-tiba jadi gadis arogan. Sampai di hari berikutnya Ner Inder dan Saru kembali jalan-jalan. Saru tegas bertanya saat mabuk kemarin ia tergolong pemabuk. Yang mana menjengkelkankah atau menangis atau tertawa berlebihan? Ternyata Ner Inder berkata jika dirinya tergolong pemabuk yang romantik. Mendengar itu Saru terlihat agak terlena. Lalu ketika Inder keseberang beli minuman Ner, Saru di sini tiba-tiba melihat dompet seseorang terjatuh. Pada saat ia memberitahu Inder dan Inder mulai membuka dompet itu Inder malah membuangnya setelah melihat foto pemilik dompet. Sepertinya Ner Inder ini mengenali siapa pemilik dompet itu karena bahkan ia terlihat sangat membenci dan seperti mempunyai dendam besar terhadap pemilik dompet tersebut. Wah parah Ner siapa sebenarnya orang itu? Akibatnya Inder sampai-sampai tega mendorong Saru bahkan ia meninggalkan Saru sendirian. Di sana Inder telah balik ke apartemennya langsung minum alkohol sambil dibaluti perasaan pusing. Tak lama kemudian barulah Inder menyadari kenapa ia sampai tega mendorong Saru. Inder kembali keluar mencari Saru di rumahnya untuk meminta maaf. Ternyata Sarunya tidak ada nerentah kemana Inder lanjut mencarinya di kantor tapi tidak ada juga. Lalu ketika Inder sudah keliling mencari di mana-mana pada akhirnya ia melihat Saru lagi duduk sendirian di tepi jalan gemetaran sambil terseduh-seduh. Untung Saru memaafkan Inder dengan pelukan Ratner sementara tak diduga-duga ternyata Jera melihat mereka. Lagi-lagi kesalahpahaman terjadi membuat amarah Babe Saru makin memuncak. Nah ketika mereka berdua telah pulang menaiki taksi Inder memberitahu Saru jika pemilik dompet itu ternyata adalah ayahnya Inderner. Kita sedikit flashback dulu ya Inder ini sebenarnya adalah orang kaya ia adalah mantan pengacara terkenal. Lebih-lebih ayahnya ia juga adalah seorang pengacara termahsyur namun entah karena peristiwa apa Nersinder ini sangat membenci ayahnya sampai-sampai ia membuang diri dari keluarganya. Namun kata Inderner acuhkan saja soal itu yang terpenting sekarang adalah apa ada cara lain agar Saru dapat diterima oleh ayahnya. Nah kembali Saru pun memberitahu jika hanya ada satu cara yaitu jika dirinya dapat menikah dengan pemuda IIT IIM berkuturunan berahmana. Namun itu sepertinya mustahil Ners karena lelaki mana yang mau menerima Saru dengan penampilannya yang selalu dipandang sebagai bibit-bibit kolot seperti ini kan. Dan karena Inder disini sangat berharap semoga Saru bisa segera mendapatkan lelaki berahmana ia pun menyuruh Saru untuk menikah saja. Bukan cuma itu Nersinder bahkan menyuruh pak supir menuju ke sebuah tempat. Nah setelah sampai di lokasi tujuan ternyata Inder membawa Saru ke tempat penata rias ilegal ini semua Inder lakukan untuk kebaikan Saru semata semoga cepat-cepat bisa mendapat lelaki sesuai keinginan ayahnya Jairam. Kini pak Herman sudah sibuk merias Saru Ners dan lihatlah hasilnya bagaimana Saru terlihat begitu cantik dan anggun. Sekarang bahkan Inder sendiri salting melihatnya. Dengan sedemikian kecantikan Saru saat Inder ia pun ingin sekali memperlihatkan ayah, ibu, dan saudaranya Kaferi penampilannya sekarang. Tak menunda-nunda Inder pun langsung mengantar Saru untuk menunjukkan pada mereka ketika telah sampai di apartemen Ners, Saru terlihat agak gugup namun Inder memberitahunya jika ini adalah ide yang baik Saru. Nah ketika Saru dan Inder telah keluar dari lip, sontak heran kenapa ada asap keluar dari jendela. Saya kira itu kebakaran Ners, namun lihatlah apa yang terjadi di dalam sana. Terima kasih telah menonton!